Halo semua, terima kasih telah mampir ke channel kita, Triple Vice Kali ini kita akan melakukan review Tobot V terkuat Master V Ultimate Berasal dari serial Tobot Galaxy Detective Keluaran Young Toys Master V ini adalah integration atau gabungan dari 6 Tobot Yaitu Speed, Monster, dan Shuttle Yang bergabung menjadi Master V Ditambah Mega Drill, Powertrain, dan Quantum Steel Untuk video masing-masing Tobot tersebut Bisa cek kartu di atas ya Dibahas tuntas masing-masing di video sebelumnya Gak pake lama, inilah dia Review Master V Ultimate V Integration Terima kasih telah menonton! 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 Untuk penampilan Master V Ultimate ini Wow, keren sekali Nearly perfect Cuma yang kurang ini mungkin di bagian sininya Agak kurus mengingat Agak bulky bawahnya Berisi, atas berisi ini Tengah Padahal kalau ada tambahan di bagian pinggang ini Bakal keren sekali Kita coba dekatkan Dari atas Wow Mantap sekali Ada bore penampilannya Sungguh keren sekali Ada armament dari quantum steel Jadi terlihat kekal berisi Untuk bawahnya ini juga Wow Ini jadi ke depan Gara-gara ini di belakang Sedikit kurang Tapi overall keren sekali Dampak samping kita lihat Seperti ini Belakang Ini mungkin cuma asal tempel Tapi kalau melihat artikulasinya Quantum steel ini Harusnya bisa dirubah-rubah Nanti kita coba Untuk penampilannya Meski begitu tinggal tempel saja Ini sudah cukup menar Seperti ini belakangnya Ini juga Untuk tambah tinggi Keren sekali Overall Mantap Abis ini Oke Karena ini combiner Kita akan mencoba Tes kekuatan sendinya Dengan goncang Bisa kita lihat Sendinya ini cukup kuat Untuk beberapa sendinya Tadi ada yang sedikit bergerak Mungkin karena terlalu berat Kayaknya si pundaknya Yang gerak Untuk kakinya juga Kayaknya gerak juga Tadi jadi Semakin rapat Tapi overall Tidak ada yang copot Ini bagus sekali Oke lanjut ke artikulasi Dimulai dari kepala Untuk kepalanya sendiri Kurang lebih sama ya Seperti sebelum-sebelumnya Tidak bisa gerak Cuma ketambahan sayap ini Bisa dicopot pasang Lanjut ke tangan Untuk tangan ini Nah ini Kita coba dulu ya Kayaknya sih terhalangin Nah bener Terhalang sayap ini Sikit susah ya Jadinya Terhalang ini Kita coba Ini kan Tapi ke depannya Ups Susah ya terlihat Saya Monturkan Nah ini Terhalang ini Sayap Nah ini Malah mengganggu Tapi sebenarnya sih Tidak terlalu mengganggu Karena ini sayapnya bisa Di Ubah posisinya Mengingat ini adalah Versi robotnya ya Kita coba dari sayap dulu Biar tidak terlalu mengganggu Kita buka ininya Sekitar Coba 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 Nah Seperti ini Nah Ini Keliatannya simple Biasa Tapi sebenarnya sayapnya ini Bisa diubah-ubah Seperti ini Aku lebih suka ini dibuka Jadi terlihat lebih lebar Nah ini Nah bisa kita lihat Jadi lebih lebar Ada sedikit Tambahan warna merah Disini Ini keren Nah kalau sudah seperti ini Ini jadi bisa Berputar Tapi Kayaknya masih terhalang ya ini Nah ini terhalang Tapi setidaknya ada tambahan gerak Ini Nearly 360 derajat Agak digeser dikit Bisa lewat Ini Wow Keren Keren Mantap Oke Overall kurang lebih Sendi ini Sama ya dengan sendi robot sebelumnya Tapi Kita harus coba dulu Tahu Semuanya Untuk tangan ini Nah ini Oblah lagi Oblah lagi Set Hup Nah Sini nyoba yang ini Kita lihat posisikan seperti ini Sampai sini Ketepannya Nah ini sendiri Duit robot ya Kurang lebih sama Kalau lihat review sebelumnya Yaitu super Terilur Nah Keren sekali Ini juga bisa diginikan Di miring tan Nah ini miringnya Seperti ini Menarik ini Bisa lagi Gak Ini Ini dibuka Bisa lebih Lagi Terus Ini juga Bisa digerakkan Nah Seperti ini Wow Wow Keren Jadi bisa lebih ke atas Mantap Nah untuk yang sebelah sini Kurang lebih sama Hanya saja Untuk yang ini Ini kan Tadi gak bisa digerakkan Kita coba Dulu Nah Kan terhalang Tapi ininya Bisa diangkat juga Nah Jadi ini bisa seperti ini Untuk selebihnya Kurang lebih sama ya Uts Terlalu berat Jadi Mudah goyang ini kakinya Ya untuk button seperti ini Ini fix-out ya Agar lebih mudah mereview Kita copot dulu kakinya Tidak terlalu menggaguh Tidak beda jauh Ini Tidak masalah Yang sini Ini joinnya masih tetap Jadi ya Kurang lebih sama dengan Review master fee sebelumnya ya Ini Ini bisa diputar Suga Sama Cuma ini Terhalang sama ini ya Ini Ngeringkan dulu Ini Kan muternya Nah Seperti itu muternya Untuk ini Ya kurang lebih ini Tumak nancep aja ya Sisanya joinnya Sama Persis Nah Seperti ini Nah Seperti ini Bagaimana dengan Bunnya yang diterima Dari master fee sebelumnya Kita coba pasang Master fee-nya Set Nah Apakah bakal Susah berdiri Nah ini Badannya ini terlalu Berat Wow Seperti juga Dengan postel kaki yang sedikit aneh Masih bisa berdiri Pegap Bisa kita lihat ini Aneh ya Aneh ya Saudara-saudara Overall jadinya ini Good sekali Ini kalau memang bisa Benar-benar stabil Kita coba Coba lagi Ini Nah ini bisa Diataskan Ini juga bisa Seperti ini Nah ini kalau misal Diataskan Kita coba Oh Menarik Terus ini Roda juga Bisa di belakangkan Masih ada slot Ini kayaknya Bakal bisa menemukan Pose-pose Yang cukup Keren Ini Overall Ini Cukup luas Kalau ngerti Artikulasi-artikulasi Sebelumnya Bisa dapet Banyak pose Seperti ini juga Jadi Tonton video-video Sebelumnya Agar tahu Artikulasi-artikulasinya Dan mendapatkan Pose Terhebat Dari Tobot Terkuat Ini Kesimpulan Tobot Master V Ultimate ini Mantap Penampilannya Keren Meski begitu Penampilannya ini Dikary oleh Master V Dan Mega Drill Untuk Powertrain Dan Quantum Steel Lebih ke Bubu Pelengkap Meski begitu Beberapa sendinya Masih bisa digerakkan Jadi bisa memberikan Varian tampilan Jadi nilai plus Untuk Powertrain Dan Quantum Steel Menjadikannya Board untuk dibeli Jika ingin melengkapi Ultimate Master V Dan untuk Artikulasinya Didominasi Master V Sebagai core-nya Untuk kaki Tidak ada perubahan Signifikan Minusnya masih sama Di sindi selangkangan Sedikit sekali Jika digerakkan Kedepan dan belakang Ditambah Kurusnya bagian pinggang Mengakibatkan Figur ini Mudah rawan goyang Asal tidak diposok ekstrim Tidak akan mudah jatuh Sebaliknya dengan sendi tangan Ini mengalami penambahan gerak Yang signifikan Perubahan tangan Menjadi drill Memberikan artikulasi Yang lebih bebas Dan luas Meski begitu Saya syaratkan Untuk berhati-hati Dengan join bundanya Tangannya ini Menjadi sangat berat Ada kemungkinan Bisa lost Jika sering dimainkan Overall figure ini Keren sekali Dan board Untuk di koleksi Terutama untuk Pecinta Atau board Wajib punya Atau board terkuat Terima kasih Pada para penonton Yang telah menyaksikan video ini Maaf jika ada salah kata Dan kekurangan pada video kami Jika video ini dirasa membangku Bisa langsung Klik like dan share Dan jangan lupa Di subscribe ya Agar tidak ketinggalan Video terbaru Kritik dan saran Bisa langsung tulis Di kolom komentar Akhir kata Ciao Sampai jumpa